Selain meninjau lokasi IPAS, Rahmat Effendi juga meninjau sejumlah tempat pembuangan sampah yang dianggap sudah overload. Tak hanya itu, ia juga menyinggung saluran pembuangan air yang sudah tak layak, karena sudah tertutup dengan tumpukan sampah. Menurut Wali Kota Bekasi, seharusnya Gubernur DKI Jakarta mau datang ke Kota Bekasi untuk meninjau langsung kondisi TPST Bantar Kebang. Pemkot Bekasi juga mengaku tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Akan tetapi DKI Jakarta memperhatikan seperti kesehatan, pendidikan, saran olahraga, hingga folder air demi warga Bantar Gebang Kota Bekasi. Ya kalau saya nilai sih selama ini kurang serius DKI Jakarta. Contohnya apa? Contohnya sekarang yang menjadi subtansi persoalan aja sekarang yang ada di dalam TPA ini, pengelolaan sampah aja sampai hari ini belum maksimal. Dan memang tidak maksimal. Hingga saat pemerintah Kota Bekasi masih menunggui tiket baik dari pemerintah DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta, untuk meninjau langsung kondisi Kota Bekasi, khususnya warga TPST Bantar Gebang Kota Bekasi. Sebelumnya, truk pengangkut sampah dari DKI Jakarta dihadang masuk TPST Bantar Gebang kami selalu. 51 truk sampah ini disuruh memutar arah pulang ke DKI. Wali Kota Bekasi juga merevisi setihak kesepakatan jam operasional truk-truk sampah tersebut dengan kembali menerapkan jam operasi malam. Hal ini terjadi karena Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mengucurkan dana hibah kemitraan yang telah disepakati di masa pemerintahan Basuki Cahaya Purnama. Are Retuan melaporkan untuk NET.